Kita pindah ke nomor berikutnya Based on the third paragraph Oke Kita fokus ke Paragraf ketiga Kita fokus ke paragraf ketiga Oke disini sudah dihadirkan Paragraf ketiga ya It can be inferred Inferred itu Berarti Disini Si penulis Meminta kita Menyimpulkan Menyimpulkan tentang Reproductive hormones Tetapi In many birth special will not be produced Tetapi disini tidak dijelaskan Secara tersurat Tetapi tersirat ya Jadi kita benar-benar pahami dulu bacaannya Kemudian kita menyimpulkan dan mencari jawabannya di dalam opsi Nah Kata kuncinya yaitu Reproductive hormones in many birth species will not be produced if Jadi Reproductive hormones in many birth species will not be produced Disini ada kata negatif Not Coba kita cari disini Kata kuncinya Reproductive hormones Dia ada disini Kalimat terakhir Oke kita baca It is only when there are a sufficient number Okay There are a sufficient Number Of Daylight Hours A sufficient number Of daylight Hours That reproductive hormones will be produced in many birth species Oke In many birth species Tapi disini Ini will be produced Will be produced Dia Positif ya Sorry Jadi Dia positif disini Jadi disini juga positif There are sufficient number Will be produced Sedangkan disini Dia minta Will not be produced Berarti sebelumnya Juga harus Disini juga harus Negatif Jadi kalau disini negatif Disini juga harus Negatif Nah disini dia minta Hal yang Negatif Maksud saya Ada kata not ya Not Will not be produced Sedangkan disini Will be produced Berarti kita bisa simpulkan bahwa Ketika Will not be produced Berarti disini juga Harus ada kata not Not sufficient number Coba kita lihat Adakah not sufficient number Yang ada kata Negatif No Oke ini ada No ada Disini tidak ada Jadi kita Simpan ini Dan Ini Tapi disini Dia bilang In Adequo Jadi Kata in An This Itu bisa diartikan Not Sama-sama artinya Tidak Kita baca There is an inadequate number Of daylight hours Jadi Reproductive hormones In many birth species Will not be produced If There is an inadequate number Of daylight hours Oke Sama ya Tapi kak Disini Inadequate Oke Inadequate Adequate Itu sama Artinya dengan Insufficient Insufficient Oke Artinya Tidak cukup Nah Berarti ini kita bisa Pilih opsi Alpha Ini sudah sangat Tepat Kalau mau bahas Opsi lain Boleh Season as well as Local weather Change a bit Oke ada disini Bahas kan Kata kuncinya Reproductive hormones Kemudian Dia bilang disini Sufficient number Tapi dia tidak bahas Tentang Seasons Ini kita Buang Does feeding on insect Or hibernating Tidak ada dibahas Di kalimat ini ya Kemudian No orderly sequence of events Oke Ini juga tidak ada Global climate change happens Dia tidak singgung Tentang global Climate change Berarti yang paling tepat Nomor 55 adalah opsi A Baik kita pindah ke Nomor selanjutnya Yaitu nomor 56 Dalam Soal ini Berisi The ideas of the passage May be best summarized Oke The ideas In the passage Tidak disebutkan Passage yang spesifik Berarti ini mencakup Keseluruhan Teks Mulai dari paragraf 1 Hingga paragraf ke 4 Kemudian Dia minta Maybe best summarize Maybe best summarize Ini Sama artinya Dia minta Main Media Main Topic Oke Bagaimana caranya Kita bisa baca Keseluruhan paragraf Tapi Jangan juga baca Keseluruhan paragraf Tetapi Hanya Cukup membaca Kalimat pertama Dan kalimat terakhir Dari setiap paragraf Oke Tadi kita sudah bahas Baca di paragraf pertama Kita sudah bisa simpulkan Kemudian di paragraf kedua Juga kita bisa Simpulkan sedikit Karena kita sudah bahas Sebagian Nah Kemudian di paragraf ketiga Dan paragraf keempat Tapi karena ini pembahasan Kita bahas saja dulu Langsung Saya tandai Yang mana ya Yang dibaca Espring arrive Ini Oke Espring arrives Ini kita baca Kalau mencari main idea Not only weather But also house Berarti ada dua Kemudian Kalimat terakhirnya Oke Nah disini dia membahas tentang Changing of vision By weather And also natural event Kemudian disini dia bilang Bahas tentang global climate change Disini lagi Lanjut ke paragraf kedua Dia bahas tentang Temporary length There is comparatively Little biological activity in winter Kata kuncinya yaitu Little biological activity in winter Nanti activity in winter Kemudian The onset of each Dis activities Activitiesnya dari mana ya Dari sini semua ya Dari sini Add up so many phonological markers Oke Dia bahas tentang Aktivitas yang ada disini Aktivitas apa Yaitu aktivitas in winter Selanjutnya Paragraf ketiga Different organisms Respond to different cues To initiate seasonal activities Disini dia bahas tentang Seasonal activities On different organism Kemudian Di paragraf terakhir It is only When there are Sufficient number Of daylight hours That Reproductive hormones Will be produced In many birth space Okay Dia bahas tentang Different organisms And seasonal activities Selanjutnya Paragraf keempat The most energy Demanding period In life Of most animals Is when they Reproduce Oke Disini dia bahas Most energy Demanding period In life Most animals Berarti ini Kebanyakan hewan ya When they Reproduce Berarti Most energy Maksudnya itu Ketika they Reproduce Disturbance of seasonal events Can have Profound effects On ecosystem Ya dari paragraf pertama Kedua Ketiga Dan keempat Kita bisa simpulkan Bahwa Paragraf ini Membahas tentang Weather Changing of season Kemudian Aktivitas-aktivitas Yang ada di setiap Musim Musim apa Spring and Winter Dia fokusnya Ke spring dan Winter Kemudian disini juga Ada Seasonal activities Dan Kita mulai Lihat ke Opsinya Satu-satu Oke In winter Dari kata In winter Saja Kita sudah bisa Lihat bahwa Kalimat ini Pasti Salah Kenapa Karena disini ada Spring Winter Cuma disini Tidak mencakup Keseleruhan Paragraf Dia cuma mungkin Kemungkinan ya Dia cuma mencakup Paragraf ke Dua Karena disini Ada kata Win Winter Ini langsung Dibuang saja Kemudian Season changes As the natural Events do Following them Season change Oke Ada disini Ada Hampir di setiap Paragraf Dia membahas Memang tentang Season change Oke Kita simpan dulu Winter Constraints Plants And animals From growing And breeding Winter lagi Kita Buang Different Organisms Respond to Different Cues For seasonal Event Oke Tapi dia Cuma di Paragraf Ketiga For seasonal Activities Oke Buang Ini cuma ada Di paragraf Ketiga Ini paragraf Ketiga Satu Satu Oke Apakah Ini jawabannya Phonological Events Phonological Seperti yang kita tahu Bahwa phonological Disini Di paragraf Pertama Sudah dijelaskan Tentang Apa itu Phonology Ya Ini Phonological Events Represent a complex Chain Oke Apa itu Complex Chain Complex Chain Adalah Rantai Complex Apa itu Rantai Complex Seperti yang Kita Biasanya Belajari Di dalam Pelajaran Biologi Rantai Complex Disini Seperti Rantai Makanan Seperti itu Jadi Rantai Complex Artinya Ketika Musimnya Berubah Ketika Musimnya Berubah Aktivitas Dari Plants And Animals Juga Itu Berubah Of Natural Interaction Interaksi Interaksi Alami Terjadi Rantai Complex Atau Complex Change Dari Kesimpulan Paragros 1, 2, 3, 4 Disini Kita bisa Menyimpulkan Bahwa Jawaban Yang tepat Yaitu Jawaban E Kalau yang ini Season Changes As Natural Events Do Following Them Oke Bisa Tetapi Lebih Tepat Ke Ini Phonological Events Dia Lebih Ke Phonological Events Represent A Complexion Of Natural Interactions Oke Terima